Anggota TNI Pori ditembak orang tak dikenal saat melakukan pengamanan sholat terawih di Masjid Al-Amaliyah Ilu, distrik Ilu Kabupaten Puncak, Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu, 25 Maret 2023. Akibatnya tiga personel menjadi korban penembakan. Dua orang di antaranya meninggal dunia. Kabit Humas Polda, Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan kejadian berawal saat tim gabungan TNI Pori melaksanakan pengamanan. Tiba-tiba datang tembakan dari arah depan salah satu kios di lokasi tersebut. Penembakan itu dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan satu pucuk senjata laras pendek dan satu senjata laras panjang. Personel TNI Pori yang meninggal dunia yakni Serda Risuar dan Bribda Mesak Inde. Sedangkan Brick Paul M. Arief Hidayat terluka tertembak di bagian paha dalam. Kombes Ignatius menambahkan pihaknya saat ini sedang melakukan pengejaran untuk menangkap dua pelaku. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kapolda, Papua, Irjen Paul Matius Defakiri. Ia mengatakan akan menindak tegas pelaku kejahatan yang telah menewaskan anggotannya. Terima kasih telah menonton!